Asma kampung pulang Di Bapak Musabaku hari ini kita akan mencari dua terbaik Terbaik pertama akan mendapatkan pin Faiz Sementara ada juga terbaik kesembilan Untuk terbaik kesembilan Sayang sekali tidak bisa melanjutkan perjuangannya Alias harus pulang Itu semua nanti akan Kervan umumkan Setelah Kervan bacakan komentar Dewan Juri Atas penampilan kalian hari ini Dan langsung saja Ini dia hasilnya Komentar yang pertama untuk Kausar 11 tahun Semarang 15 Jus Tadi huruf Kaf kurang jelas Bacaan dan iramanya bagus Tapi huruf Sin sudah berusaha tapi belum sempurna Huruf Alif anginnya jangan dari hidung Selanjutnya Sulaiman 10 tahun Mesir 8 Jus Butuh waktu untuk menjawab Kelihatan nervousnya Seperti terpotong-potong ketika membaca ayatnya Marocnya pun bagus Huruf Lam terlalu tebal Selanjutnya Nadia Inara 7 tahun Tangerang Selatan 12 Jus Tadi huruf Fa kurang jelas Inara hari ini mengusahakan nafas dengan baik Menjawab pun dengan baik Iramanya pun bagus Selanjutnya Asma 7 tahun Cirebon 20 Jus Saat pengejaan nama surah ada huruf Lam dan Alif Ketinggalan Harus fokus lagi di ayat ke-20 ada salah baca Dan tadi terlalu lama sampai harus dibantu Huruf Ro jangan dipantulkan karena bukan termasuk kol-kolah Kurang fokus belum bisa maksimal Kuatkan hafalan dan tambah lagi irama Perlu belajar menulis sambil menghafal Selanjutnya Lala 11 tahun Surabaya 30 Jus Saat melafalkan guna tidak ada dengungnya Perhatikan Lam Hampir semua Lam dibaca tebal Irama bagus Fokusnya mohon dilatih lagi Selanjutnya Hasna 10 tahun Batam 5 Jus Basmalah tadi mengaret-ngaret Tak domah perhatikan lagi Lam bertasdit terdengar tebal Perhatikan pelafalan huruf tebal perlu konsisten lagi Huruf Dot hilang suara Tapi tadi penampilan Hasna cukup tenang dan irama bagus Selanjutnya Akil 11 tahun Bengkali setuju Jus Tahunnya tadi mengaret-ngaret Saat mengeja nama surah tadi ketinggalan Hamzah Tapi hafalannya kuat Bacaannya pun mantap Kita lanjut ke Ibam 10 tahun Palembang 30 Jus Sin dengungkan lagi suaranya Udara harusnya lurus dan ke bawah Karena irama tak sengaja mendabalkan huruf Huruf Fa diperjelas lagi Huruf Ain diperbaiki lagi Huruf Ba jangan ditebalkan Terakhir Zahra 10 tahun Malang 12 Jus Pelafalan surah bagus Gunanya harusnya tipis Perhatikan huruf Ha Perhatikan Kof kurang tebal Dan juga perhatikan huruf Fa Dari komentar tersebut Menghasilkan nilai untuk kalian peserta Dan Garifan akan meminta Tiga peserta maju ke depan Yang pertama adalah Zahra Nadia Inara Akil Tiga peserta yang Kairvan panggilkan ke depan Adalah tiga peserta Dengan nilai tertinggi Namun satu saja Yang bisa mendapatkan Pin Faiz Apakah itu Zahra Nadia Inara Atau Akil Kanabila Apakah ini akan menjadi Pin Faiz kedua Untuk Akil Atau Pin Faiz pertama Untuk Nadia Inara Begitupun dengan Zahra Ini akan menjadi Pin Faiz pertama Untuknya Siapapun yang diselempangkan Dengan tulisan terbaik hari ini Dia adalah penerima nilai Tertinggi Dan dia Adalah Adalah Tiga Dua Satu silahkan Selamat untuk Nadia Inara Tujuh tahun Tangan raksudatan Dan hafalan Dua belasius Mendapatkan nilai tertinggi Hari ini Dan mendapatkan Pin Faiz Pertama untuknya Selamat Nadia Inara Mana senyumnya Selamat Nadia Inara Mendapatkan nilai tertinggi Dan Pin Faiz Penyemangat untuk kamu Selanjutnya Selamat menonton Untuk Zahra Begitupun Akhil Kalian bertiga Lolos ke babak berikutnya Alhamdulillah Selamat Nadia Inara Menjadi penerima Pin Faiz Hari ini Selamat juga Untuk Zahra Dan Akhil Masih ada 6 peserta lainnya Yang belum tahu Siapa yang Harus pulang Dan menjadi Terbaik ke sembilan Langsung saja Ini dia Hasilnya Dari sembilan Tiga sudah Lolos Masih ada 6 peserta lainnya Sama seperti tadi Kali ini Kaya Irfan akan Memanggilkan Tiga nama Berikutnya Lala Lala Sulaiman Kausar Ada tiga peserta di depan Tiga peserta di belakang Di depan sana ada Lala Sulaiman Dan Kausar Dan di belakang Di sana ada Asma Hasna Dan Ibam Entah yang berdiri di depan Atau di belakang Yang Aman Apakah yang aman Adalah Lala Sulaiman Dan Kausar Yang ada di depan Atau Asma Hasna Dan Ibam Yang ada di belakang Hasil penilaian Dewan Juri Yang aman Adalah Tiga peserta Yang berdiri di Depan Selamat Lala Sulaiman Dan Kausar Silahkan Orang tua dari Asma Hasna Dan Ibam Untuk mendampingi peserta Persaingan semakin ketat Tantangan pun Semakin berat Jadi kesalahan kecil saja Bisa berakibat fatal Dan mengantarkan kalian Untuk pulang Mengejutkan sekali Disini ada Hasna Penerima Pin Faiz Kemarin Justru dia Berada di Tiga terendah Begitupun dengan Ibam Dengan hafalan Tiga puluh Jus Sudah dua kali pulang Dan mendapatkan syafaat Penampilan tadi pun Termasuk Tiga terindah Di antara yang lain Tapi ternyata Berada di Tiga terbawah Disini pun ada Asma Dengan pelafalan huruf terbaik Menurut dewan juri Yang biasanya Dengan penilaian itu Selalu menyelamatkan Asma Kali ini Asma berada Di tiga terendah Di antara mereka Bertiga Ibam Hasna Dan Asma Satu di antara mereka Harus pulang Dan dinopatkan menjadi Terbaik Kesembilan Hafiz Indonesia 2023 Apakah yang pulang Dan terbaik kesembilan Adalah Asma Tujuh tahun Cirebon Dua puluh Jus Atau yang pulang Dan terbaik kesembilan Adalah Hasna Sepuluh tahun Batam Lima Jus Atau kali ini Yang pulang adalah Ibam Sepuluh tahun Palembang Tiga puluh Jus Dewan juri memutuskan Terbaik kesembilan Hafiz Indonesia 2023 Dan sayang sekali Harus pulang Dan dia Adalah Asma Asma kamu pulang Yang lainnya selamat Maju ke babak berikut Si kecil itu harus pulang Asma yang selalu ceria Dia sangat suka bermain Dan dia bahagia sekali Berada di Hafiz Indonesia Kesedihan ini bukan kesedihan Kekalahan Tapi kesedihan Perpisahan Dengan para calon Penghuni surga Silahkan Dewan juri Asma Boleh ketengah Usia tujuh tahun Dengan nafalan Sebetulnya sudah Tiga puluh Jus Tapi ditulis Dua puluh Jus saja Katanya Sedangkan Asma Tuh ada Kadok tuh Dia tuh Bikisan dari kanabilah Dan untuk terbaik kesembilan Asma mendapatkan Uang tunai Senilai Tujuh juta Lima ratus ribu rupiah Mana pecinta Qur'an Ini pecinta Qur'an Yang mana Yang ini Yang mana Yang ini Dimana Disini Siapa Sayang Allahu Akbar Masya Allah Ayo adik-adik kita lihat Ini dia perolehan nilai Untuk hari ini Nadia Inara Tertinggi di 148 poin Beda satu poin saja Dengan Akil Zahra di 142 Beda satu poin dengan Sulaiman Begitupun beda satu poin dengan Kausar Beda satu poin juga dengan Lala Ibam di 137 Beda satu poin dengan Hasna Dan terlihat Asma cukup jauh Di bawah Hasna Yaitu di 116 Menyebabkan Asma Harus pulang Dan menjadi terbaik Kesembilan Semangat semuanya ya